BATU AKIK Tingginya permintaan batu akik di pasaran saat ini membuat sejumlah masyarakat di berbagai daerah berbondong-bondong untuk mencari jenis batu alam, guna diproses tanpa memikirkan resiko dan keselamatan mereka. Seperti yang dialami oleh satu warga kayu dundun kecamatan Bulawa kebupaten Bonebulangu yang ditemukan tewas tertimbun bongkahan batu. Korban tewas saat sedang melakukan penambangan di kawasan hutan Bonebulangu. Menurut adik korban, Hajir Buhungo, kejadian berawal ketika dirinya dan korban sedang melakukan penggalian batu bersama keponakannya yang masih duduk di bangku sekolah kelas 6 sekolah dasar. Di setelah-setelah penggalian tiba-tiba batu berdiameter besar menimpa kakaknya. Korban yang tidak sempat lari akhirnya tewas di tempat dan baru bisa dievakuasi 3 jam setelah kejadian. Ada lokasi pertabangan batu akik. Terus mereka sementara menggali itu barang itu, batu akik itu tiba-tiba longsor. Longsor tanah pertama, begitu dia longsor dia masih sempat berdiri. Pas berdiri menyusul lagi longsoran. Yang mana sempat berdiri yang korban? Iya, yang korban dua orang. Yang korban dua orang, adik saya sendiri, terus keponakan saya. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Bonebulanguh, Gagarin Hunawa, yang datang ke lokasi mengatakan sebelumnya lokasi penambangan ini memang sudah diberi garis polisi oleh pemerintah daerah. Hanya saja dikarenakan daerah tersebut menjadi lahan untuk mencari uang dan cara menambang batu akik, korban nekat melakukan penggalian di area tersebut. Karena masyarakat juga mempunyinkan mungkin ada sesuatu yang mereka harapkan dari tempat itu, sehingga mereka tetap melakukan juga kegiatan-kegiatan yang tadinya sudah dilarang. Sehingga itu kami dari pemerintah daerah, atas nama pemerintah daerah, atas nama bupati, wakil-wakil sektor, mengharapkan supaya ke depan lagi tidak akan terjadi hal seperti ini. Dari Gorontalo, Irwanto Ahmad melaporkan.